halo bosku semuanya bosku 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 yeyeyeyeye alright so, hari ini gue mungkin bakal ngasih apa namanya? review ya review lagi by the way aduh cepet banget ya reviewnya ajir oke, so jadi review kali ini adalah review Izone, itu girl group apa namanya Grup-grup besutan Grup-grup dari Produce 48 Hampir semuanya member dari Eh, hampir semua Eh, semuanya member dari Produce 48 By the way Dan Stone Music Entertainment Itu kayak agensi ya Agensinya G-Friend Agensinya G-Friend Mungkin kayaknya Kalau gak salah Agensinya G-Friend Ya, angkapan kayak gitu lah Jadi, ada fun fact-nya aja sih Jadi, pertamanya tuh G-Friend mau ngambil Mau bawain lagu La Vie en Rose Di KB-nya selanjutnya Tapi dikasihnya sama Tapi yang dikasih ke Aizon Katanya Katanya Biar pake bahan debut aja gitu loh Pake bahan debutnya aja gitu Nanti kalau misalnya yang gini Nanti kalau misalnya Ini Aizon dianggap sukses Sama agensi Langsung dibuatin lagi Langsung dikasihnya mereka Di kesempatan buat comeback Lagi gitu Jadi, sebenernya nih Aizon nih sebenernya kayak Mereka Mereka yang masih Masih yang buat lagunya Masih buat Masih buat liriknya tuh sendiri Beat musiknya tuh Udah ada yang buatin sih Udah ada yang buat timnya Tapi Yang jelas Mereka masih kayak Ber Apa namanya Berproduksi Apa namanya Masih Berdiri sendiri aja gitu loh Ada sih manager Ada sih manager katanya sih Ada sih manager Cuman Mereka gak terlalu Aktif aja gitu loh Kayak Aktif lain gitu Oke Setelah kita akan react Kita akan Apa namanya Nonton bareng Let's go Jadi, gue Di Aizon nih Gue baru kenal Eh, baru tau Ya, Bukin aku Sama An Yujin Ini semua-semua ya Ini An Yujin Sakura juga Bukin aku semuanya semuanya visual semua nih saya bingung jadinya gue tanya angyunjun sama yabukin aku doang ya bukan aku tidak imut makanya bukan aku anjir sama semua anjir mukanya gue enggak bisa bedain dia bikin aku sama anjir jendong gue tahu enjir jendong Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!